Mengawali informasi yang pertama, Saudara Baliho Kapolda Kepri Irjen Polian Fitri Halimansyah banyak ditemukan di Kepri, khususnya di Kota Patam. Menurut pegamat politik, Baliho tersebut merupakan alat mensosialisasikan diri agar lebih dikenal di masyarakat, apalagi yang diisukan akan maju pada pilkada mendatang. Baliho Kapolda Kepulauan Riau Irjen Polian Fitri Halimansyah terpasang di beberapa titik Kota Patam, bahkan juga banyak ditemukan di luar Kota Patam. Baliho tersebut bertuliskan, Kepri adalah kita, mari bersama kita jaga Kepri agar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Selain itu terdapat juga Baliho yang bertulisan, Bangian Saudara Kita. For Kepri I Menurut pengamat politik Kepri, Rahmayandi Mulda, jika melihat dari Baliho yang ada, secara jabatan saat ini, bahasa dalam Baliho tersebut lebih kepada tugas dan fungsi seorang Kapolda. Namun di sisi lain, ia menilai Baliho tersebut merupakan alat untuk mensosialisasikan diri agar dikenal oleh seluruh masyarakat Kepri, mengingat ia diisukan akan maju pada pilgup mendatang. Rahmayandi menambahkan, jika benar Kapolda Kepri mencalonkan diri, Baliho tersebut tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan, mengingat saat ini Yan Fitri masih menjabat sebagai Kapolda Kepri. Sebenarnya kalau dilihat dari secara terang-terangan itu bisa menyalahi aturan, dan itu ya bisa juga semacam ada konflik kepentingan di situ. Di satu sisi dia sebagai pejabat Polri, di sisi lain ya kalau memangnya betul-betul ada keinginan untuk maju di Pilgada Kepri, ya itu bisa dijadikan apa, bisa menjadi masalah juga. Karena ya akan ada kemungkinan atau indikasi konflik kepentingan di situ, kepentingan politik. Rahmayandi menilai, jika ada tiga calon gubernur yang akan maju, maka pilgup mendatang akan lebih menarik, terutama di wilayah Batam di mana suara akan terbagi. Hal ini dapat menguntungkan Ansar Ahmad, yang juga mencalonkan diri kembali pada pemilihan gubernur mendatang. Sementara untuk Kuali Kota Batam, Muhammad Rudi yang juga akan mencalonkan diri, akan mendapat kerugian karena suara Rudi di Batam akan terbagi. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.